Intro 100 dosa-dosa yang dianggap remeh oleh kaum wanita Nomor 23 Halaman 331 Menyulitkan para suami dalam urusan nafkah Membebani para suami dengan sesuatu yang melebihi kemampuan suami Serta tidak puas dengan pemberian yang sedikit Akhirnya suami banyak kalap Akhirnya suami banyak gelap mata Akhirnya suami memilih satu di antara tiga Yang pertama Dia penuhi keinginan istrinya Dan dia akan pontang-panting pergi-pagi pulang sore Persekeringat banting tulang Kalau tidak sampai target Dia akan Dia akan melakukan Menghalalkan apapun cara Demi memenuhi target Yang kedua Dia akan melakukan jalan pintas Melakukan jalan pintas Jalan pintasnya A Jalan pintasnya A Dia akan pergi ke dukun Pelihara tuyul Atau dia korupsi Jalan pintas yang B Kedua Dia akan langsung ceraikan istrinya Karena merasa tidak Sanggup memenuhi kebutuhan Istrinya Yang kedua Yang ketiga Suami atau laki-laki ini Dan ini yang kita mohon kepada Allah SWT Agar Allah SWT mengabulkan Dia berikan pilihan kepada istrinya Seperti Rasulullah SWT memberikan pilihan kepada istrinya Baik keinginan kamu akan saya berikan Setelah semua keinginan kamu saya berikan Sejak hari itu kamu saya cerai Enak yang mana Istr-istri Nabi datang kepada Nabi Rasulullah Wajar toh kalau kami meminta kepada engkau fasilitas dunia Kami ingin rumah Kami ingin ini Kami ingin itu Berilah kami Rasulullah Maka Rasulullah SWT berkata kepada para istrinya Baik Saya akan berikan keinginan kalian Sesuai yang kalian mau Tapi setelah itu Usarrihkun nasarohan jamilah Saya akan ceraikan kalian Dengan perceraian yang baik Milikilah semua yang kalian inginkan Tapi setelah itu kita tidak lagi berumah tangga Ini yang dipilih oleh Rasulullah SWT Dan ini adalah Langkah ketiga yang akan dilakukan Tentu saja laki-laki melakukan ini Adalah laki-laki yang bertanggung jawab Laki-laki beriman Dia berikan keinginan istrinya Kalau sudah istrinya mendesak, mendesak, mendesak Meminta, meminta, meminta Maka suaminya yang beriman akan berikan Tetapi sampai di situ Dia akan Membersamai Sang istri ini Dalam arti kata Cerai terjadi Itu adalah teladan dari Rasulullah S.A.W Kenapa? Tidak baik Minta-minta kepada suami Fasilitas dunia Dimana Suami belum lagi Memiliki kemampuan Kalaupun punya kemampuan Seandainya suami ini orang baik Suami ini orang bijaksana Pasti suami akan Memikirkannya Mengusahakannya Ya Tetapi Suami yang baik Dia tidak akan pernah memanjakan istrinya dengan dunia Karena ini berbahaya Suami yang baik Suami yang bijaksana Tidak akan pernah memanjakan istrinya dengan dunia Karena ini racun Wanita itu kelemahannya bukan laki-laki Laki-laki kelemahannya wanita Wanita kelemahannya adalah Duni Saat dunia yang diinginkannya diberi Ya ibu fikir wanita akan puas Tidak Dia akan minta lagi Dia akan minta lagi Dia akan minta lagi Dan jika Karakter begini tidak dimatikan cepat Tidak dibunuh cepat Maka dia akan ketahgian minta Nanti ketika ada permintaan yang tidak diberi Dia akan ngambek Dia akan nusyuz pada suaminya Tidak lagi taat Tidak lagi patuh Ya Dia akan Bermaksiat Tapi suami yang benar Suami yang bijaksana adalah Dia berikan untuk istrinya Sebatas kewajiban Kewajiban primer yang memang wajib Dan kebutuhan sekunder yang tidak berlebihan Ini suami yang bijaksana Taib ibu-ibu yang kami muliakan Jenis bentuk dosa dan maksiat Permintaan istri kepada suami Menjadikan suami bermaksiat di luar sana Itu loh intinya Menjadikan suami Bermaksiat di luar sana Kalaupun tidak bermaksiat Akhirnya suami banyak di luar mengejar target Kemudian Anak-anak yang butuh rangkulan suami Ayah Anak-anak rumah tangga yang butuh kepemimpinan dari sang imam Sering ditinggalkan oleh suami Demi mengejar target Karena memburu harapan istri Istri yang baik itu adalah Wahai suamiku Keberadaanmu di rumah ini sangat dinanti Seandainya makan minum kita Dan hal yang terwajib Terpenuhi Bagi kami cukup Engkau lebih penting bagi kami Daripada fulus yang kau bawa Daripada duit yang kau datangkan Apalah guna kami Engkau cukupi Sementara engkau jauh dari sisi kami Ini istri yang benar Karena Istri tahu Anak butuh gizi ayah Faham ibu maksud saya Anak butuh gizi Ayah Anak butuh vitamin ayah Hadirnya sosok ayah Menjadikan anak ini berkarakter Ketika ayah tidak ada Ibu saja yang ada Anak akan kehilangan karakter Dia akan cemen Dia akan keras kepala Dia akan pelawan Dia akan Mada Dan ini tidak baik Bagi pertumbuhan anak Jadi Istri yang benar adalah Wahai suamiku Waktu bekerjamu Cukup Sepertiga dari 24 jam Kan begitu dalam Pengaturan dalam Islam Dua pertiga Sepertiga Dalam 24 jam Berapa jam berarti? Delapan jam Itu cukup Kalau berangkat jam lapan Satu jam sembilan Sepuluh sebelas Dua belas Satu dua Tiga empat Jam empat itu sudah selesai Dari asar itu sudah menuju pulang Asar nanti berjemaah di masjid Sampai di rumah Sudah selesai Ngurus keluarga Ngurus kepentingan Kepentingan keluarga Bersama dengan keluarga Ngajak menjelang Maghrib sudah di dalam rumah Zikir bersama-sama Dan seblah-blah Dan seterusnya Setelah itu Ba'ada maghrib Mungkin dengarkan pengajian Atau memberikan pengajian di rumah Dan sebagainya Ba'ada isya Antara dia dengan Allah Mungkin dia berda'wah Atau mungkin dia Melaksanakan aktivitas agama Dan sebagainya Nanti sebelum subuh Dia lagi bersama Allah Dia tahajud Ini sang ayah loh ya Isteri melihat Isteri dibangunkan oleh suami Anak-anak melihat Teladan dari ayah bundanya Kemudian Ba'ada subuh Dia zikir pagi Atau kalau senennya dia Orang yang tidak berilmu Dia mengajak keluarga Mendengarkan majlis Ilmu Atau dia memberikan ilmu Di Dimana dia tinggal Di rumahnya Menjelang tuha Dia melaksanakan Aktivitas fisik Yang sifatnya menyehatkan Dan sebagainya Begitu loh ayah Jangan sampai suami Seperti di Jakarta Kasian Kasian yang tinggal Di Jakarta Demi menghindari macet Maka habis subuh Langsung pergi Gelap hari Dia sudah meninggalkan rumah Nanti Macet yang luar biasa Dari Asar Sampai ke Isya Di Jakarta itu Orang asik di jalan Tiga jam di jalan Ha Nyampe di rumah Udah malam lagi Pulang keluar dari rumah Malam Pulang ke rumah Sudah Malam Di rumah Udah tinggal capeknya aja Masalah di luar mungkin banyak Maka sampai di rumah Dia sudah suntuk Sudah tidak ada lagi selera Untuk bermain Sang anak datang Ayah Ayah Ayo bermain Ayah-ayah Saat itu ayah mengatakan Gue capek Lo gak liat gue capek Nanti istrinya juga Mengajak berkelakar Bersendagurau Kamu gak liat saya capek Malah dia minta Agar istrinya mengurutnya Istrinya memijatnya Dan sebagainya Mana kehangatan Kemisaran rumah tangga Kalau macam itu Tapi kalau istrinya Gak banyak nuntut Insya Allah Cukup Wahai suamiku Makan minum kita yang halal Engkau penuhi Kebutuhan dan kewajiban Yang utama Sudah terpenuhi selesai Sebenarnya Wahai hamba-hamba Allah Yang kami muliakan Anak kita Mengenal agama Dengan sangat baik Itu sudah sangat cukup Sudah pandai menulis Sudah pandai membaca Sudah pandai membagi-bagi Mengurang Sekala macamnya Maka anak kita ini Untuk kebutuhan dunianya Sudah cukup Agamanya sudah mapan Maka umur 15 tahun Laki-laki sudah wajib Pandai mencari nafkah sendiri Wanita umur 16 tahun Sudah dinikahkan Selesai Apa beban kita yang berat Sebenarnya Gak ada Apalagi kalau Anak kita Hafiz Quran Hafizah Quran Berlomba-lomba Orang ingin memperistrinya Kalau anak kita Hafiz Quran Akan cepat Dan banyak lembaga-lembaga Islam Yang akan Menariknya Subhanallah Jadi ibu-ibu yang kami muliakan Sekarang anak Hafiz Quran Bisa bergaji sampai 20 juta 25 juta Satu bulan Karena sekarang Brunei Jepang Negeri-negeri yang sedang berkembang Islam Memerlukan para Hafiz-Hafiz Untuk menjadi imam Di masjid-masjid mereka Dan perkembangan masjid Di Inggris sekarang ini Masya Allah Perkembangan masjid Di Amerika hari ini Masya Allah Di Australia hari ini Memerlukan para Hafiz-Hafiz Masya Allah Umur 16 tahun Sudah bisa Bahkan madrasah kita Apa kata pihak Australia Di Melbourne Ustaz kalau ada yang Hafiz Quran Kirim ke kami Insya Allah Gaji 20 juta itu aman Satu bulan Kalau seandainya Kita mau tahu Gaji berapa Orang Kalau dia kerja di PNS Berapa gajinya paling-paling Itu udah paling mahal tuh Paling banyak tuh Nah ini terhormat Tempat tinggal disediakan Ya Makan minum Semacamnya Kesehatan dijamin Semacamnya Uang saku 20 juta Kalau mindset kita Adalah dunia ya Ini dunia Ditundukkan oleh Allah Hanya anak kita Menjadi Hafiz Quran Quran memuliakan seseorang Quran menjadikan seseorang Menjadi naik dan tinggi Jadi ibu-ibu yang kami muliakan Seorang istri Cukup bertekad Anaknya menjadi Hafiz Dan Hafizah Kalau dia Hafizah Umur 15 tahun 16 tahun Katakan Saya akan menikahkan Gadis saya Anak gadis saya Berebutan orang untuk Melamarnya Dan orang yang datang Bukan orang sembarangan Orang yang datang Bukan orang-orang sembarangan Orang-orang yang berkelas Orang-orang yang tinggi Kualitas imannya Dan punya kemampuan-kemampuan Secara finansial InsyaAllah Jadi Apalah sulitnya Ini enggak Disekolahkan anak Dengan penuh capek Membiaya dengan biaya yang besar Anak ikhtilat Nanti anak terjebak Dengan pergaulan yang salah Meminum narkoba Dan segala macamnya Belum lagi nanti Anak dihamili orang pula Duluan La ilaha illallah Dosa kita yang tanggung Dana habis Umur berjalan Lebih baik anak kita terjaga Ya dengan pendidikan Alakadarnya Kemudian anak kita jadi Jadi anak soleh Itu yang paling penting kan Jadi anak soleh Itu yang paling penting kan Gelar-gelar Apa yang gunanya gelar-gelar Maaf mungkin antara kita Ada yang S1 nya Entah dimana-mana Ya Tapi akhirnya jadi ibu rumah tangga juga kan Maaf Maaf Salah seorang diantara Anak Jemaah kita Prestasinya Se-Indonesia mendengarkannya Sekarang jadi ibu rumah tangga gak? Jemaah kita loh Tidak usah lah Tidak usah lah Kalau tidak direkam Mungkin tahu namanya Ya Anak orang Orang kita juga Pimpinan kita disini Apa kata ayah Danyal Marhum Celik lah Tinggi-tinggi nak kau sekolah Jadi Induk badai hijau Juga sudahnya Ya kan Nah Makanya dia berkata Pada anak bujangnya Nggak perlu bagi papa Ijazah-ijazah kamu Yang penting Iman kamu ada Nanti kerjaan Lanjutkan kerjaan papa Selesai Benar ibu-ibu yang kami muliakan Apalah guna Ijazah tinggi-tinggi Itu akan jadi anak buah orang Yang tidak akan bertambah Rezekinya Kecuali dengan jalan-jalan Korupsi Ya kan Melakukan penyulapan ini Penyunatan itu Segala macamnya Menerima sogokan Dan menyugok segala macamnya Apa guna Jadi kacung orang Lebih bagus dia Ahli dia agama Kuat di agama Lalu dia dagang Ahli agama kuat di agama Mengajarkan agama Dan dia diperrebutkan oleh umat Dan sebagainya Apa yang lebih mulia daripada ini Maaf-maaf yang punya Anak gadis Sekolahkan kuliah-kuliah Mau jadi apa anaknya setelah itu Lebih bagus dia Anaknya jadi Hafizah Quran Tidak ada yang bahagia Tidak ada kebanggaan Lebih daripada itu Bahkan anaknya Usia 16 tahun 17 tahun Nikahkan cepat Eh kalau tidak salah Hari ini ada undangan Anak Ustaz Suparman Almarhum Suparman Umurnya baru 16 tahun Seumur dengan umar Anak saya yang paling Tua Nikah hari ini Anak gadis loh Anak gadis Umur 16 tahun Sajah apa Sajah Elda Menikah hari ini Itu yang bagus Selamat Anaknya dipergaulani Tidak ada karuan di luar sana Dan menikah di masa muda Adalah gaya orang-orang tua kita dulu Betul tidak Gaya orang Itu lah gaya Umur 8 balik Itulah gaya Itulah gaya Itulah dulu Betul tak Umian Menikah Jawa ayah Anda Umur 6 balik Umur 6 balik Ancak-ancak kami Anaknya Ustaz Arifin Ilham Hafizahullah Anak bujangnya Alfin Umur 17 tahun Sudah menjadi pengantin Hafiz Quran Hafiz Quran Apa lagi Ilmu dia punya Al-Qur'annya dia Hafiz Dimana-mana dia dimuliakan Orang dia didudukan Pada posisi yang terhormat Ya bu Jadi ibu Bertekatlah dipunya anak Hafiz Hafizah Halas Habis itu nikahkan Baik ibu-ibu Yang kami muliakan Nah Sekarang memang Bukan lagi masanya ibu-ibu Masa ibu-ibu ini Out of order Ya Sudah berlalu masanya Sekarang masa anak-anak kita Kembalilah Menjadi istri Yang tidak banyak nuntut Pada suah Jadilah istri Yang tidak nuntut Pada suami Dalam urusan dunia Yang menyebabkan suami Jarang mengerami Keluarga di rumah Istri saya mulai Nilir-lirik Sama suaminya Udah kami Nggak ada menuntut dunia Udah jarang Jadi rumahnya Ya kan Ya kan Masalahnya Saya sekarang Ngerami umat Saya sedang mengerami Umat Baik Insya Allah Walaupun begitu Saya sudah mulai adil Sekarang Dimana Ya kan Ya kan Sudah mulai banyak Waktu di Di Pekubuh Ya kan Ya Angguklah capek Alhamdulillah Baik Baik Ibu-ibu yang kami muliakan Demikian Jangan beratkan suami Dengan permintaan Yang pada akhirnya Menjadikan suami Over di luar Satu Atau Suami akhirnya Melakukan apapun cara Sampai bermaksiat Kepada Allah Demi memenuhi Keinginan istri Haa Tidak 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 Laki-laki Yang awam Pada umumnya Nah ibu-ibu yang kami muliakan Supaya tidak jadi wanita Yang kayak gitu Yang kayak apa bu Haa Yang tak banyak nuntut Maka apa perintah Rasulullah Lihat hadis di sebelahnya Apa perintah Rasulullah S.A.W Unzuru ila man asfala minkum Wala tanzuru ila man huwa fauqakum Fahuwa ajdar Alla tazdaru ni'matallahi alaikum Artinya Ini hadis Hadis sahih Bukhari Dan hadis sahih Muslim Bisa mbak Tolong bacakan terjemahnya Dalam urusan harta Dalam urusan benda-benda dunia Lihatlah kepada orang Yang lebih di bawah kalian Jangan lihat kepada orang Yang lebih Lebih daripada kalian Dalam urusan harta Dalam urusan dunia Maka kita akan mendapati diri kita Pasti kurang terus Dibandingkan urang Pasti kurang tarif Tapi kalau dilihat ke bawah Kita akan merasa diri Lebih terus Betul tak? Kalau kita lihat Kepada yang lebih Kurang daripada kita Kita akan merasa lebih terus Daripada orang lain Dan akhirnya kita bersyukur Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. Memuji kaum wanita kurais Kenapa? Karena kaum wanita kurais Mereka adalah wanita-wanita yang paling sabar mendampingi suami-suaminya dalam kesulitan Ketika suaminya sulit Dia tidak menambah beban fikiran dan kesulitan suami dengan rengekan permintaannya Dia sabar Dan dia bahkan kuatkan jiwa suaminya Hati suaminya Dia menjadi penguat bagi sang suami Ketahuilah bu Suami itu ibu sangka mereka kokoh bu Suami itu pada hakikatnya rapuh Yang membuat suami itu kokoh siapa? Ibu tahu tak? Aku nak tangan meja Kalau tangan meja Aku jatuh jantung ibu sekali Pinggi meja Suami itu pada hakikatnya adalah rapuh Yang menyebabkan suami itu kuat Pada hakikatnya adalah Isteri Makanya Isteri wanita Ketika Rasulullah adalah tiang Dalam kehidupan ini Tiang dalam subhan negeri Tiang dalam rumah tangga Jika istrinya Mampu menenteramkan Menenangkan Maka rumah tangga itu tenang Tapi jika istri Banyak rengekannya Banyak tuntutannya Banyak innya Maka suami pasti galau Suami pasti akan gundah Suami pasti akan bimbang Suami pasti akan sekeres Suami pasti akan Tidak betah di rumah Bahkan tidak betah ketemu dengan istrinya Asal ketemu Ngerengek terus Ketemu ngerengek terus Bang Kapan nasib kita akan berubah Lihat tetangga itu Lihat tetangga itu Lihat si Anu Lihat abang kita Lihat ipar kita Lihat Anu Lihat-lihat Kenapa tidak lihat Kepada orang yang lebih kurang Daripada dirinya Sehingga dia bisa Sabar-sabarkan suaminya Bang Jangan terlalu over Abang di luar Kenapa sih Abang mau lebih kaya Bang Kita syukur yang ada Toh kita tidak berkekurangan Abang lebih banyaklah Bersama keluarga Setelah kebutuhan yang wajib Selesai Maka yang lain-lain itu Maka jangan terlalu Abang Lebih-lebihkan Kami punya hak Kebersamaan abang dengan kami Dan mendidih anak-anak Bu Kewajiban mendidih anak-anak itu Bukan ibu Kewajiban anak Mendidih anak-anak itu Dalam Islam adalah suami Kewajiban ayah Bukan kewajiban ibu Salah Mudah-mudahan pendidikan Yang selama ini digaung-gaungkan Pendidikan anak ada pada ibu Itu salah Pendidikan anak ada pada Ada pada ayah Lah ayahnya sering keluyuran Ayahnya sering main-main keluar sana Maksudnya itu main-main cari duit Ya Nah ibu-ibu yang kami muliakan Dibuat keseimbangan Dibuat keseimbangan Ya Oke Jadi wanita Janganlah yang suka melihat Kepada yang lebih di atas Daripada dirinya Tapi lihatlah kepada yang lebih Kepada yang lebih berkekurangan Daripada dirinya Sangat banyak Orang yang berkekurangan Dari Kita Sangat banyak Betul tidak Supaya ibu ingat loh Masalahnya sekali lagi Fitnah ibu-ibu itu adalah harta Ibu pasti melihatnya Kepada yang lebih di atas Kalau iman ibu lagi tipis Ibu melihatnya pada diri di atas Si anunya lah punya anu Si anunya lah anu-anu Si anu tu anu-anu Awak bak Car lihatlah bantuk muncung Orang yang ngecek Itu lah buruk Hakikatnya memang begitu Ya Ibu-ibu yang kami muliakan Undhur Ila Man Dunakum Ila man asfalaminkum Lihat kepada orang yang lebih di bawah Daripada kamu Walatandhur ilaman faukakum Jangan sekali kamu melihat Orang yang lebih daripada kamu Lebih kayu Lebih berpitih Tanahnya lebih lawih Rumahnya lebih banyak Otonya lebih rancak Blah-blah-blah-blah Eh Nggak ada lagi Dan kamu nyumbek Orang yang muda itu adalah Tanah liang lahat itu Di sakangan kemuncungnya Barunya untuk meminta Saya translate ke bahasa Indonesia Siapa itu pendengar Uzma TV Nggak faham Kalau nafsu ini diperturutkan Tidakkan ada yang mampu menghentikannya Kecuali Tanah liang lahat Yang dibulat-bulatkan Disumpalkan ke mulutnya Di saat itulah Dia berhenti Untuk menginginkan Dunia Dunia Lah Baik Lihat hadis di bawahnya Lihat hadis di bawahnya Abu Rerah Radiyallahu Anhu Dalam hadis ini juga Bukhari dan Muslim Merukannya Rasulullah SAW bersabda Khairu Nisa'in Raqibnal Ibila Nisa'u Quraish Ahnahu ala waladin fi sigarih Warahahu ala zawjin fi thati Ya di Artinya Baik-baik wanita Pengendara unta adalah Wanita Quraish Mereka paling perhatian terhadap Anak-anaknya pada saat masih kecil Dan memberi hara harta Suaminya Ya Kemudian Ini sebaik wanita adalah wanita Quraish Mereka Menunggangi Unta-unta miliknya Jadi sebenarnya Menunggangi kendaraan ini Bagi wanita sih Boleh-boleh Ya Alhamdulillah Banyak muslimah menggunakan Kendaraan-kendaraan Daripada naik ojek Naik ojek itu kan maksiat Naik ojek itu kan dosa Ya Ibu akan bersenggol-senggolan Akan bersentuh-sentuhan Dengan laki-laki asing Ya Taib Kemudian Wanita Quraish Wanita yang Menjaga anak-anak suaminya Menjaga loh kalimatnya Bukan mendidik Ya Menjaga Tiba-tiba dia waktu makan Dia gih makan Tiba-tiba dia waktu Eek-eek Dibarasiahkan Tiba doktor laluk Dilalukkan Mendidik Mengisi otaknya Bukan kewajiban istri Tapi kewajiban para ayah Kewajiban para suami Lah suaminya Kapan mendidik anak Terus suaminya Diterus Dipecut semangatnya Cari-tari Belanja tambahan Cari-tari 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 Cari terus Tambah lagi Tambah lagi Akhirnya Dia yang ngurus anak Dia yang mendidik anak Sementara dia bukan Kapabelnya Dalam masalah pendidikan Anak Bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati